Assalamualaikum Halo semuanya Apa kabar ketemu lagi di channel Arif Rahman TV Oke guys kali ini ada reaction yang berbeda Jadi gue bukan reaction video FTV Tapi reaction foto foto gue jaman dulu Jadi gue kan udah pernah cerita waktu di live chat premiere Gue pengen kalo ada ketemu folder foto gue pengen ngasih tau kalian semua Nah ini kebetulan pas gue kemarin lagi iseng buka-buka harddisk lama Eh ternyata ada file namanya entertainment Nah jadi isinya tuh waktu gue jaman-jaman syuting dulu deh Oke langsung aja kita cek satu-satu ya Ada apa aja isinya Mudah-mudahan ada Eh gak ada yang berbahaya Enggalah gak ada Oke kita cek Entertainment Nah ini Foto pertama Ini adalah Suamimu kekasihku Jadi kalo kalian Sering nonton di youtube Suamimu kekasihku Thumbnailnya ini Nah itu asalnya itu dari foto gue Jadi dari kamera handphone gue sebenernya Jadi ini Waktu suamimu kekasihku Pemainnya gue Penty Ratu Anissa Sama Ferry XL ya Oke Oke kita lihat foto kedua Oh nih Ini foto lama juga Eh tapi gak terlalu lama sih Ini sekitar 2009-2010 Jadi ini foto acara manajemen gue Gue kan sering bilang kalo gue pernah Satu manajemen juga sama si Temi waktu dulu Jadi namanya Sembilan manajemen Nah ini kalo kalian lihat Ada MC Terus sebelah kanannya itu Romi Nah ini manajernya Sembilan manajemen Tapi udah almarhum Sebelah kanannya Romi Itu adalah si Christian Sugiono Sebelah kanannya Tian Itu si Temi Temi Rahadi Terus sebelahnya ada gue Terus sebelah kanan gue Ada Rizky Hanggono Oke ini jadi acaranya waktu itu Di Shisha Cafe gue inget Kalo gak salah Acara ulang tahunnya manajemen ini deh Kita lihat foto lainnya Nah ini foto Gue waktu FTV di Bromo Jadi yang gue ngomong jadi wawong cowo Cinta gara-gara belut ya Ini foto di Bromo nya Wah keren ya Awannya masih menyelimuti Kabut di bawah semua Ini juga foto salah satunya lagi Nah ini foto lawan main gue Si Mbak Galuh Jadi si Jian Mbak Tari Ini backgroundnya dengan gunung Bromo Yang lagi meletus waktu itu Lagi erupsi Parah emang tuh tim syuting gitu ya Orang-orang tuh udah dilarang loh ke Bromo Parwisata Tapi syuting jalan terus waktu itu Oke terus Ada foto Nah ini sama sutradaranya Si Mas Ardi Oktavian namanya Sutradara terkenal juga Sutradara iklan Film layar lebar Terus sebelah kanan gue si Jian Batari juga Nah ini Ini judul Iya sama Cinta gara-gara belut Ceritanya nih waktu itu Makan apa namanya kayak gini nih Yang di bawah pake daun pisang gitu Rame-rame Jadi kita makan rame-rame sama kru Pemain Nasi libetan ya libetan namanya Asik banget nih dulu Nasi panas-panas ya kan pake Sambel Oke Foto lainnya Ini apaan nih Kok ada foto dukun Pasti pas adegan apa gitu kali ini Oh ini kalo gak salah lagi bakar makanan nih Mau bakar sate Nah ini juga di Bromo Tapi dengan judul yang lain Ini belum gue reaction nih Ini jadi foto gue sama si Nadia Vega Jadi lawan main gue waktu itu Nadia Vega Gue kayak pura-pura Gak inget gitu Tapi ini waktu itu peran utamanya si Nadia Vega sama Ramon Ramon Yaitungka Ini juga foto masih sama si Nadia Vega Ini juga masih sama Ini juga masih sama Peluk-peluk aja Hehehe Nah ini Jadi ini cerita aslinya begini Gue Ini judulnya from Ally with love atau apa ya Jadi Gue dulu pacaran sama Nadia Vega di Jakarta Terus Tiba-tiba gue ninggalin si Nadia Vega Gue pulang ke kampung Ternyata gue mau kawin sama si Ayu Ayu Permatasari ini Jadi fotonya Ngada-ngada nih ceritanya Gue mau kawin Tapi gue tetep masih sayang sama si Nadia Vega gitu Masih pegangan tangan Bajingan kamu Arif Heheheh Ini sama nih angle dari depannya Heheheh Nah ini Si Ramonnya tuh yang dipakein sorban Ini kiri kanannya adalah makeup kalo gak salah deh Atau kostum gitu Nah ini foto di shooting di Jogja sama Mbak Monik Monica Omardi Naik beca Kita jadi pas berdua kebetulan lagi gak ada scene-nya Mam ayo jalan Jadi gue kalo manggil Mbak Monika tuh Mami Mami ayo jalan deh kita lagi gak ada scene Jalan-jalan keliling Jogja ke Malioboro kemana-mana Itu yang gue kangen dari shooting sih Seru gitu kan Apalagi shooting di luar kota kayak gini Gue seneng banget Oh ini foto di Bromo nih sama bocah-bocah penduduk setempat Ini shooting apa ya? Oh ini gue pernah jadi kayak salah satu host di ANTV gitu Nama Judulnya Demi Waktu kalo gak salah deh Tapi cuma sebentar ini gue kayak bintang tamu doang kalo gak salah deh Nah ini foto sama si Tata Sivek Ini Di mana ya? Judul apa gue lupa sih Yo Allah Masa gue lagi ngumpil gini Oh nih sama ada Mbak Monik juga Sama Bang Hyriel GM Judul apa ini ya? Lupa gue Lupa ntar kita cari tau Atau mungkin kalian ada yang tau tulis di kolom komentar ya Tuh ya kan nih? Mbak Monik sama Bang Hyriel Ih dih gue megang ular piton lagi Gue tuh suka ngeliat ular tapi pada dasarnya takut sebenernya Nah ini foto waktu gue shooting sama Temi Sama Cut Meriska Di Jadi kayak proyek pemerintah Gubernur Riau kalo gak salah deh waktu itu Jadi kita shooting di Riau waktu itu Sama Temi sama Cut Meriska Sebelum Jauh sebelum Cut Meriska kawin sama Roger dan Warta ini jadi Sebelah kanan gue ini namanya Aduh gue jadi lupa Pokoknya ini dulunya atlet taekwondo juga Jadi gue sering ngobrol sama dia ngobrolin taekwondo waktu itu Nah ini istri gubernurnya kalo gak salah deh Yang sebelah kanan tuh gubernur Riau nya Pada waktu itu ya gue gak tau lupa namanya siapa Nih jadi kita makan bareng Ada sama Cut Meriska juga Ini sholat di masjidnya disana Ini masjid paling bagusnya nih Keren sih masjidnya nih Nah ini sebelah paling kanan itu adalah Mas Siddiq itu sutradaranya Terus sebelah gue Cut Meriska Yang tengah itu cewek Kalo gak salah istrinya Mas Siddiq kalo gak salah ya Apa crew gue lupa Terus sebelah kanannya lagi Temi Rahadi Sebelah kanannya lagi ini make up kalo gak salah deh Wah ini ceritanya adegannya Gue nendang terbang gitu ya Ini ceritanya foto dari foto kamera SLR waktu itu Wih dih gila Siapa yang setuju Arif Rahman jadi gubernur Riau Gak lah Jauh kayaknya masih Belum ada kepikiran juga gue Gue jadi waktu itu shootingnya di dalam kantor gubernur ya Ruangannya dia jadi nih gubernur Riau Tuh isi komputernya CCTV semua Gubernur Riau Aduh kapan lagi gue bisa foto begini ya kan kalo gak shooting Nah ini foto bareng-barengnya juga di ruangannya sama sutradara sama crew Ini kayaknya judul terakhir gue sama Temi deh Setelah itu udah gak ada lagi Jadi emang karena gue deket sama Temi dulu Pas di Riau di hotel juga gue kamarnya sama si Temi Ya makanya kalo kalian tanya dulu pemain paling deket genta sama siapa ya sama Temi Karena emang gue satu manajemen juga kan sama dia Paling banyak ngobrolnya jadi sama si Temi Oh ini gubernur Riau aja nih yang pake jaket kuning nih Gue lupa siapa namanya Nih yang tengah ini nih Ini foto pernah jadi bahan perbincangan nih Soalnya tangan gue Ini namanya dulu foto lucu-lucuan kan Temi juga lucu-lucuan Jadi yang tengah ini kita lucu banget karena ini adalah driver Driver-drivernya jadi lucu banget ini orang Lupa gue tapi namanya siapa ya Gue sering bercandain jadi sama si Temi Karena dia suka latah sama gagap gitu Jadi kalo dikagetin dia Ini shooting film apa ya? Lupa gue Tapi kayaknya film serius nih Film layar lebar soalnya pake kamera film nih Niat berarti kan Ini Gue jadi waktu itu pernah ada project film di Bali Sama Bang Budi Hayro sama Bang Hyrule GM Ini gue jadi pangeran Bali pada masanya apa ceritanya nih? Welcome to Water Palace Jadi ini semua shooting waktu pas di Bali nih ya Oke Nanti ada part 2 nya Kita lanjut lagi Gue mau pergi soalnya Mau nganterin Mami Tara ke dokter Dia mau biasa Mau ke dokter kulit Sampai ketemu di part 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Bersambung Gepask Bersambung Gepask 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 selamat menikmati